Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melakukan pemantauan gerhana matahari hibrida di kawasan dermaga cinta Ancol, Jakarta Utara. Subkoordinator Bidang Tanda Waktu Nasional BMKG, Nur Effendi, mengatakan pemantauan gerhana matahari di Ancol memperlihatkan hasil gerhana matahari sebagian atau hanya 50 persen. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memperpanjang waktu rekayasa sistem satu arah atau one-way imbas dari mulai meningkatnya volume kendaraan. Polri juga memperlakukan hal yang sama untuk rekayasa sistem kontraflow di jalan tol. PSSI akan memberikan bonus ke PSM Makassar sebesar 2 miliar usai menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, buntut dari kabar kurang sedang bahwa tim Juku Eja tak mendapatkan hadiah uang meski menjadi juara Liga. Jackson, Juku Eja, juku Eja, juku Eja! Hai sep sorti di po safi, sy publican jika muayu, Juku Eja! Terima kasih.